Intro Simak 7 kelemahan HR-V Second sebelum beli Intro Honda Prospect Motor, HPM, selaku HPM Honda menghadirkan Honda HR-V tahun 2014 lalu, Honda HR-V merupakan mobil di kelas low SUV, HR-V yang masuk ke Indonesia ini merupakan HR-V generasi kedua, menghadirkan dua varian tipe dan mesin, yakni tipe Prestige berkapasitas mesin 1.800 cm³ dan tipe E 1.500 cm³. Mesin 1.800 cm³ di Prestige mampu menghasilkan tenaga 137 dk pada 6.500 rpm dan torsi 169 nm pada 4.300 rpm. Sementara di mesin 1.500 cm³ tipe E, mesin yang dipakai sama dengan Honda Jazz hanya saja ecu yang berbeda, tenaga yang dihasilkan 118 dk pada 6.600 rpm dan torsi sebesar 145 Nm di 4.600 rpm. Nah, car 2 channel sudah merangkum beberapa kelemahan dan penyakit Honda HR-V tipe E dan akan kita bahas satu per satu. 1. Tarikan kurang karena Honda HR-V ini mengandalkan transmisi CVT yang karakter transmisinya lebih lemot dibandingkan matik konvensional, alhasil tarikan Honda HR-V masih dirasa kurang oleh beberapa pemilik. Hal ini juga dikarenakan bodi low SUV bermain 1.500 cm³ ini yang terbilang besar dibandingkan mobil city car. Solusi agar tarikan Honda HR-V 1.5 agresif seperti Honda Jazz adalah dengan remap ecu. Dengan kata lain, remaping ecu merupakan proses program ulang data atau map yang ada pada ecu standar agar performa mesin bisa meningkat. Apa manfaatnya? Remap ecu bermanfaat untuk 4 hal, yaitu 1. Meningkatkan horse power mobil 2. Menambah kecepatan mobil 3. Memperbesar akselerasi mobil 4. Menjadikan torsi mobil menjadi lebih baik 2. Tombol start stop 2. Tombol start stop bermasalah Tombol start stop secara benar, jika sebelumnya menghidupkan mesin dengan menekan sekali dan menahan tombol sekaligus menginjak pedal rem, nah ada cara yang lebih disarankan, yaitu dengan cara memencet 2 kali, setelah itu pencet sekali lagi dibarengi dengan injak rem, dengan begitu tombol start stop lebih awet tanpa menahan tombol sampai mobil hidup. 3. Kaki-kaki sedikit keras 4. Kekurangan lain yang sering terjadi pada Honda HR-V adalah masalah suspensi yang dirasa cukup keras, dibandingkan dengan Honda Cerve dan Frid, suspensi Honda HR-V sedikit lebih keras, saat melahap jalan yang sedikit begelombang atau speed bump, bantingan terasa keras, masalah suspensi ini masih bisa diatasi dengan mengganti suspensi baru atau dengan perangkat aftermarket. 4. Rek Steering dan EPS 5. Rek Steering dan Electric Power Steering, EPS, juga merupakan penyakit yang dikeluhkan pemilik HR-V saat pemakaian sudah menempuh jarak 50.000 km. 5. Bunyi gluduk-gluduk Saat menikung pemilik Honda HR-V mengaku mengalami suara gluduk-gluduk ketika menikung, Permasalahan ini muncul saat pertama beli HR-V di tahun 2015, bunyi ini disebabkan dari as roda depan mengingat HR-V merupakan mobil penggerak roda depan, FWD, walaupun tidak bahaya namun keluhan ini mengganggu kenyamanan. 6. Dashboard dan pintu bagasi Ada bunyi-bunyi saat car 2 channel bertanya langsung dengan pengguna dan melihat, mengecek kondisi Honda HR-V produksi tahun 2015, ditemukan dashboard dan pintu yang bunyi-bunyi, bahkan pemilik Honda HR-V tersebut melilitkan solatip di pengait bagasi, kami tidak mengetahui masalah ini terjadi, sepertinya terlalu kuat saat menutup dengan cara membanting pintu. 7. Warna door trim Krem yang mudah kotor kelemahan warna cerah di interior yaitu mudah kotor, Honda HR-V menggunakan bahan fabrik berwarna krem cerah, solusinya adalah dengan melapisi dengan bahan kulit berwarna gelap. Sampai jumpa di video selanjutnya... Sampai jumpa di video selanjutnya... Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton